Selalu jadi sorotan, Bilisaputra bantah kisah asmaranya settingan. Kamu terakhir lagi sama Amanda, itu semua kamu beneran apa settingan sih, Bil? Coba jawab. Bunda gimana? Gak tau, gak tau, gak bisa baca bunda, beneran. Gak bisa baca? Gak bisa. Settingan. Dilaksan dari Nova ID. Kerap gonta ganti pasangan, pembawa acara Bilisaputra bantah jika kisah asmaranya adalah settingan. Sejumlah wanita cantik bahkan tercatat pernah menjadi pacar dari adik almarhum Olga Saputra ini. Mulai dari adik Rafi Ahmad Sahna Sadikah, Hilda Fitria hingga terakhir ada Amanda Manopo. Kepada Ashanti dalam kanal Youtube, ngobrol asik secara tegas, Bilis mengatakan jika dirinya tak pernah melakukan rekayasa saat menjalin hubungan dengan siapapun. Apalagi dengan tujuan untuk menaikkan pamburnya sebagai publik figur. Ada aja beberapa orang yang berkomentar bilang settingan. Jujur lillahi ta'ala, aku berani sumpah aku gak pernah settingan. Ujar Bilis dikutip Nova Jumat 30 Juli. Lebih lanjut, Bilis bahkan belum mengerti bagaimana sebuah hubungan itu dipalsukan. Jangankan untuk settingan saat berpacaran pria berusia 30 tahun ini mengaku dirinya seorang budak cinta alias pucin. Aku all out kasih ke semuanya, entah perhatian, kasih sayang, kata Bilis. Saat ditanya rahasianya menaklukkan banyak perempuan, kata Bilis yang terpenting bagi seorang laki-laki adalah adalah dapat menghargai perempuan, salah satunya dengan berperilaku sopan. Kita harus sopan dulu sama perempuan, kalau memang niat deketin, jangan sembarang ngomong, harus menghargai perhatian, kejarnya. Selain itu, Bilis juga memiliki prinsip untuk selalu menjaga hubungan baik dengan para mantannya. Hal ini dibuktikan Bilis dengan selalu ada menemani mantan-mantan kekasihnya yang sedang berduka. Dari Hilda Fitria hingga Amanda Manopo, kata Bilis bukan modus untuk mendekati mereka kembali, tapi rupanya tidak ada manfaatnya memiliki musuh. Kata Bilis bukan modus untuk mendekati mereka kembali, tapi rupanya tidak ada manfaatnya memiliki musuh.